Komisi Pemilihan Umum KPU akan kembali menggunakan Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap pada gelaran pemilihan Kepala Daerah Serentak November mendatang. Hal itu diungkapkan anggota KPU Idam Kolik usai uji publik rancangan peraturan KPU tentang penyusunan daftar pemilih dan pencalonan dalam pilkada di Jakarta selasa 23 April. Idam menyebut penggunaan Sirekap menjadi bagian dari prinsip keterbukaan KPU dalam menyelenggarakan pemilihan umum termasuk dalam pilkada karena pada prinsipnya Sirekap menjadi platform untuk mempublikasikan hasil perolehan suara di tingkat TPS. Kami akan menggunakan Sirekap, ya tentunya apa yang menjadi pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam putusan kemarin yang dibacakan tersebut itu menjadi rujukan kami untuk melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap Sirekap yang akan digunakan dalam pilkada 27 November 2024. Penggunaan Sirekap sempat menimbulkan polemik dalam penyelenggaraan pemilu 2024, bahkan sempat menjadi bahasan dalam persidangan sengketa pilpres di Mahkamah Konstitusi. Idam menegaskan KPU akan menginformasikan secara rinci mengenai berbagai perbaikan Sirekap menuju pilkada nanti. Dari Jakarta, Arya Sindyara, Suci Nurhaliza, Kantor Berita Antara, mewartakan.